ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya master golden langsung aja guys di gas gas pol biar mandan mancap karena disana udah hujan malah itu wala 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 iya kali ini saya membawa anda untuk menikmati perjalanan yang eksotik jadi jangan pulang pulang mulu jangan di sungai mulu sekali-kali kita liput jalannya guys dimana jalan ini memang jalan-jalan yang indah sekali ya ini kita berada di ujung bukit yang satunya itu bukit yang satunya ini bukit yang satunya disana juga ada bukit yang satunya itu kita lihat ini enak sekali walaupun kadar mendung masih seperti biasa di musim hujan januari hujan sehari-hari jadi setiap hari pasti ada hujan karena memang sepertinya ini musim penghujan tapi gak salah juga apun masih terang ini belum hujan kita liput jalannya ya jalannya yang akan kita lalui nonton channel ini tapi belum subscribe ya subscribe lagi karena subscribe itu gratis datangkan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya ini guys kita lihat itu lokasi-lokasi longsurf baru ya ini ya kayak gini resikonya rumah-rumah di ujung bukit disini ujung bukit itu jurang itu ujung bukit lagi itu jurang dan itu ujung bukit lagi keren sekali kan woyowoyow ya pantas aja lokasi-lokasi kayak gini apalagi disini alir dulunya ini adalah gunung kurba nah karena dari itu disini ini banyak pendulangan emas ya di sungai-sungai yang sejatinya emas itu berasal dari gunungnya guys karena di sungai itu kan paling rendah sehingga kalau ada longsor apa itu maka dari itu tiap musim penghujan baru dan musim pengaruh awal musim pengaruh itu ramai sekali pendulangan emas guys woyowoyow oke saya lupa untuk mengingatkan jangan lupa madang nekramadang semato yah kita nikmati saja woi hehehe ya ini jalan-jalan yang tiap saya lalui hehehe ini bener-bener es krim sekali ya jadi berarti kata wih kejegelung guys hehehe ini 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 kita lihat saja ini atasnya gunung lagi itu airnya jernih banget dingin ini saya satu pegang kamera satu pegang setir ya hehehe pegang setang nah itu walah semuanya krimis guys oh walah sol ini nikmat banget perjalanannya memang walhamdulillah jalan ini masih bagus sekali untuk dilewat jadi kita bisa bayangkan andai jalan-jalan dibucak bumi daya gini ya wuuuuh anak restoran tuh makinnya tuh anak ayam bungung barang hehehe ya kita bisa bayangkan apabila jalan-jalan seperti ini kondisi nyata pacar-corar atau bisa dikatakan rusak ini rasanya kalau musim-musimnya gini gimana woi tangisan guys untuk melewati kayak gini pastilah tangisan karena tau sendiri lah tanah kena air ya itu gimana rasanya kemronyos lah itu motor gak bakal bisa jalan walaupun dimakadam batu itu juga nantinya kalau gak ada pengerasan jalan juga akan bisa kan-kan seperti itu kita lanjut ini 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 tempat setinggi ini masih ada rumah rumah ya itulah meratanya perumahan di jawa di pusuk gunung masih namanya rumah dan rumahnya semua gak ada zaman sekarang udah gak ada yang dari kayu ya semua dari kata kata semua yang rumahnya dari tembok jadi gimana so yang orang katanya diserita kabupaten kami menurut para kabupaten termiskin di salat tengah nah inilah potretnya rumahnya aja di ujung gunung itu gak ada yang kayu semua tembok gak tau hitung-hitungnya gimana dan kondisi alam biografisnya juga terkaya setahu saya di Provinsi Jawa Tengah kondisi alam biografisnya terkaya semua daya alamnya terkaya nah ini anda lihat sendiri di ujung gunung rumahnya kita yang baru semua kalau punya motor hampir setiap rumah pasti punya motor nah itu nah itu apalagi disini biarpun lah hanya luas nah itu rumah teraya keraton di sungguh gunung lagi ya kayaknya git masih dibilang termiskin gak masak ya moga saja kita diteltermiskin jadi makin banyak bantuan semakin banyak pajak-pajak yang turun gak terlalu tinggi seperti itu kan guys oh yoyo ini udah grimish jalannya udah mulai rusak oh iya guys ngomong-ngomong di lahan seperti ini kita lihat sendiri itu tertanam dengan cantik berbagai varian jenitri jenitri itu adalah rupi rasa mungkin salah satu itu juga faktor ya dimana ekonomi masyarakat disini ini bisa dikatakan semua mampu iya mungkin karena itu karena rudraksa itu harganya itu untuk tahun-tahun kemarin huuu harganya mahal sekali ya ini jalan-jalan saya harus sangat hati-hati harus sedikit hati-hati lah kalau jalan kayak gini karena saya pegang satu tangan ini remnya untung di depan ya ini perjalanan sehari-hari seorang mustel godong menuju tempat-tempat pembulangan ini jalan yang cantik lah saya sengaja liput sambil nostalgia lah ya bahwa kali ini memang kayak gini aja ke oh iya di akhir video nanti akan ada giveaway dimana dimana pertanyaan giveaway itu akan saya hadiakan sebuah satu batu yaitu sebuah batu kristal dimana akan saya undi dengan pertanyaannya nah pertanyaannya apa komoditas apa yang saya sebutkan tadi di daerah ini dalam perjalanan ini udah mulai hujan guys waduh woyow ini tangan satu resikonya ke pelarak karena rem depan saja rem belakang gak diimbangin jadi tumbuhan pada di roda depan apabila tanahnya berlumut saya akan guling-guling pastinya dan sebelah sana pasti jurang oke woyow sekali kan ya kembali lagi ke giveaway saya akan bagikan sebuah batu kristal kepada anda dengan pertanyaan nah komoditas apa yang saya sebut pohon apa yang saya sebut disini yang sempat viral di tahun-tahun kemarin dan memang pohon mahal dan itu sama sekali tidak digunakan di dalam negeri ini licin sekali melainkan komoditas itu langsung ke luar negeri banyak dibutuhkan di luar negeri terutama China Thailand dan India nah pohon apakah itu pohon itu saya kasih clue ya nah ini ini pohonnya dan pohon itu untuk kepercayaan umat Hindu ini pohonnya semua pohon-pohon seperti itu disini banyak sekali selain cengkeh ya cengkeh kan digunakan di dalam negeri ini hanya digunakan di luar negeri ini pohonnya ya ayo kalau yang nonton dengan seksama pasti tahu ini pohonnya walau hujan guys iya jadi nanti bagi yang jawab-jawab benar saya akan adakan undian ya jadi tidak penjawab yang tercepat ya ini pohonnya di atas nah inisial depannya R oke oke kita setelah ini akan menghadapi sebuah lembah tapi kondisinya ini sedang hujan jadi di atas sudah terlihat sebuah gunung lagi karena kita jajaran gunung kita atau jajaran gunung kita sudah habis kita akan menghadapi sebuah gunung lagi di hadapan sana itu jadi gunung yang sebelah atas nyampur jadi satu nyampur muter jadi kayak lingkaran ini kayak semacam lingkaran dan ini berada di tengah-tengah seperti itu inilah perjalanan yang kami hadapi setiap harinya oke kita lanjut karena licin ya guys saya gak mandu dulu sambil pegang rem bukan selamat menikmati 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 selamat menikmati